Halo teman-teman, ya balik lagi di video counter set dan ya sorry banget videonya telat sehari ya karena kemarin itu banyak event, banyak update di game-game yang aku mainin jadi cuma sempet nge-upload 1 video kemarin, aslinya kan 2 video cuma, heh gitu lah, it happen gitu, intinya terjadi sebuah sesuatu yang tidak direncarakan jadi ya, anyway, jadi untuk update kemarin itu kita dapet riran untuk awaken ya, base riran overall menurutku, ya base riran, ninja, ya buat kalian yang ngejar pvi, gacha dan salah satu base healer pvi untuk, eh base healer, base support pvi untuk awaken, dan juga si ami, base sniper untuk pvp ya, yang kalian suka main pvp, ya aku udah dapet ami begitu, off record ya, gachanya dan ninja yang kedua, gak mau pulang pak, dan ada unit baru yaitu Grendel yang pengen mau bahas dan juga, apa sih tadi, oh iya, akhirnya bannernya si Carlota ya, jadi aku udah 3 kali multi kemarin karena pengen mampir kesini ya, dan ya kalian bisa lihat udah 9 kali multi, Shinjiya yang kedua gak pulang-pulang pak, amret emang. Kami cuma 2 multi, waddle. Anyway, ada Grendel yang salah satu, ya kalau kita ngomongin unit max sih, dia base sniper unit max, dan salah satu base sniper untuk overall game ini gitu. Non awaken unit ya, non awaken unit, karena kalau awaken unit ya mereka base base aja menurutku, gak ada yang jelek menurutku awaken unit untuk sniper ya kan, gak ada yang jelek menurutku untuk awaken unit sniper, dan ya ada Carlota, jadi aku lebih mentingin Carlota dulu, daripada si Grendel. Cuma, semoga gak PT sih, karena kalau ini PT, ini aku gak bisa ambil Grendel, karena kurang 20 tiket, ya semoga doable aja sih. Oke, jadi kita bahas sih Grendel ya, oke, Grendel, unit sniper terus dia ground attack, jadi dia gak bisa nyerang yang tipe udara ya, tipe air unit. Oke, oke, untuk statusnya sendiri, sebentar pak, pesawat lewat, tumben-tumben disini, lewat-lewat kan. Untuk statusnya HP, ya karena dia sniper, jadi menurutku kalau dia squishy, hal-hal yang malum juga, attacknya ya, standar sniper. Sniper defense-nya, di atas standar sniper untuk 5000, karena ya gimana ya, Grendel ini unit max, dan dia gak punya efficient, jadi kalau defense-nya yang dinaikin, hal yang maklum bisa dibilang. Terus critical rate-nya kecil banget, terus hit-nya, salah satu yang cukup gede, karena rata-rata itu ada di 1200-an, jadi 1400-an itu udah di atas standar aslinya. Tapi ya, yang tertinggi mungkin 1600-an, atau 1700-an ya, di Shaolin dan apa satunya, ini sniper yang tertinggi. Jadi, angka segini ini udah di atas standar menurutku. Atau, udah di atas standar. Anyway, kita langsung baca skill-nya. Untuk basic skill gak ada yang perlu diperhatiin, karena sama aja, cuma naikin damage doang untuk level-levelnya juga, dan basic attack-nya sendiri pun... Hmm, she will... She! Berarti ini cewek, Grendel ini cewek, oke. She will strike it with her leg. Oke, jadi kalau ada unit yang ada di jarak melee range-nya, dia bakal ngeknockback pakai kakinya gitu. Oke, pasifnya. Valid hit 2. Activity her special skill, oke. Special skill berarti ini satu paket ya, pasif pertamanya. Basic attack are enhanced for 3 seconds, oke. Max 1 attack. Track enemy on the last set of the causing barrier reflux. Oh! 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 Tapi ada special skill ya. Jadi, kalian, meskipun gak instan sih ya, kalian bisa kayak reflux horizon gitu langsung, dan atau si Esterosa ketika dideploy di awal, kalian juga bisa, apa namanya, langsung nge-reflux barriernya gitu. Meskipun gak se-instant kayak Ubin gitu ya, dideploy langsung reflux. Oke, terus pasif pertamanya naikin ASPD. Nice! Untuk mag yang butuh ASPD tinggi, jadi nice-nice aja. Terus barrier reflux-nya dinaikin ke 75%. Nice! Jadi makin sakit. Special skill. You can only be used in statinum order, fire-to-baric missile, dan nge-we damage, oke. Valid hitnya 3, lumayan tinggi. Eh, 3 mah tinggi sih. Untuk sniper juga. Level up, damage semua, cooldown minus 5 detik, oke. Pasif skill yang kedua, permanen immunity to hit stun and special, oke. Terus naikin HP. Jadi, dia selain, ya, dia cukup keras lah untuk ukuran sniper. Dia jadi cukup keras, dan hitnya bakal sakit gitu. Dan dia anti barrier, barrier club ya. Menurutku dia bakal bagus. Dimana, apa sih namanya, untuk unit defender sekarang banyak banget yang pakai barrier gitu kan. Jadi, terutama juga ada si, siapa? Ada si Jack, Awaken Jack. Jadi, menurutku reflux barrier sangat-sangat membantu saya. Tapi, Awaken Jack kan non-cancel level ya. Anyway, kita langsung ke practice. Oke, Missile. Wah, Enhanced Tag-nya mana, Pak? Langsung kepake, kah? Habis special skill. Oh, itu Enhanced Tag-nya. Oke, oke. Jadi, cuma kayak laser kayak gitu aja. Tapi, Kenceng sih. Ini, No gear ya. Kenceng ini, no gear. Jadi, menurutku ini kenceng banget ini, kalau dikasih gear gitu. Kan kenceng, Joe. Ya, pantas aja dia jadi salah satu best unit sniper gitu. Di overall sniper unit yang kita punya. Dan juga, Best sniper unit untuk tipe mag. Jadi, Tidak ada alasan kalian nge-skip dia sih. Tapi ya, Kayak aku mungkin alasan kalian nge-skip dia karena ada Carlota ya. Carlota ini juga cuma bakal... Bakal, Oh, Oh, Ada iran banyak juga. Bentar nih. Ini iran-nya barengan semua, Cok. Iya, Cok. Irannya barengan. Rasanya sama-sama, Cok. Dan, ya. Kalau aku pribadi pengen Carlota sih ya. Waveable dia tipe tanker yang sangat dibutuhin. Dicukup di manual stack ya. Di manual stack. Kalau auto, Sayangnya benderanya nggak bisa gerak atau cuma bisa di deploy sekali benderanya. Jadi, Kalau auto, Bendera cuma dikasih di belakang. Cuma gitu. Dia lebih ke arah, Apa sih namanya? Dia lebih ke arah yang main manual gitu. Ya, costnya berapa sih? Tiga kan. Bagus banget untuk tanker juga. Dan, dia ngebuat sekitar, apa namanya? Sekitar unitnya tuh jadi lebih survivability gitu. Survivability-nya lebih naik. Jadi, ya. Banding Grendel, Aku jelas jauh lebih milih Carlota dulu. Jadi, Tapi, Nggak akan rugi kalau kalian bisa dapat dua-duanya. Ataupun kalian ngejar Grendel yang kalian udah dapet Carlota dari CP. Menurutku, Eh, Dia skip atau nggak? Jangan skip. Kalau kalian ada tiketnya, jangan skip. Dia ini, Sekali lagi, Dia salah satu best unit sniper di overall unit sniper. Dan dia salah satu best, Dan dia, Bukan salah satu lagi, Best unit untuk mag tipe sniper gitu. Kalau kalian punya resource-nya, Silahkan gajah dia sampai dapet ya. Sampai dapet. Kalau nggak punya resource, Kumpulin dulu. Kumpulin dulu. Kalau bisa, dapet soalnya. Karena, Lagi dia, Best mag unit tipe sniper. Dan overall tipe sniper. Dia salah satu siang, Best juga gitu. Di PVP ataupun PVE menurutku ya. Kalau menurutku. Tapi, Mungkin kebanyakan kalian bakal nemuin dia ada di PVP. Karena, Kalau dipakai di PVE, Dia itu, Costnya terlalu mahal. Apalagi kalau kalian emang, Kecuali dia kena buff ya. Dia kena buff atau, Ya, Nggak ada sniper yang lain. Mungkin dia jadi pilihan yang bagus sih. Karena, Emang damage-nya sakit banget. Anyway, Jadi ya, Kayak gitu lah. Untuk kesimpulan video kali ini, Sorry banget, Kalau videonya telat. Sekali lagi, Dan aku usahain, Nanti malem, Kalau, Kalau, Apex, Masih gak playable gitu. Aku bakal live. Oh, Gacha sih, Karota dan Grendel. Sekaligus, Aku pengen nyelesain Danger Close. Oh, Danger Close ini hari Kamis ya. Ini bahkan aku belum nyentuh sama sekali. Karena, Nah ya, Kayak saking males-nya aja sih. Main game ini udahan gitu. Jadi, Bener-bener, Kemungkinan kalau Neural Cloud, Kemungkinan besar aku bakal pensi game ini ya, Sangat besar kemungkinan. Anyway, Jadi ya, Kayak gitu untuk video kali ini ya. Thank you for watching. I'll see you guys, In the next one.